Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana pantauan arus mudik di ruas tol Jakarta Cikampe, kita akan bergabung dengan Agung Prasetyo. Ya, selamat siang Agung, bagaimana kondisi di tempat Anda menggabarkan saat ini? Apakah kepadatan pemudik ini sudah mulai terasa, terlihat? Bagaimana? Baik, selamat siang Anda juga pemirsa. Kalau saat ini kami menggabarkan di jalur arteri Pantura-Karawang, arus lalu lintas dari arah Gagodetabek ataupun dari arah Jakarta menuju ke arah Cerebon, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur terpantau cukup ramai dan kendaraan yang melintas di jalur arteri Pantura-Karawang ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan para pemudik memang melintas di jalur arteri Pantura-Karawang ini, selain itu juga kendaraan roda 4 banyak melintas juga di jalur arteri Pantura-Karawang ini. Namun, sejak ada peraturan pelarangan truk ataupun kendaraan golongan 3 melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, sehingga di jalur arteri Karawang juga banyak truk-truk besar ataupun kendaraan sumbu 3 yang melintas. Sehingga kami menghimbau untuk para pengendaraan ataupun pemudik roda 2 khususnya, dihimbau agar berhati-hati karena masih banyak kendaraan besar yang melintas. Dapat kami informasikan juga, sejak hamil 7 sampai hamil 4 hari ini memang kendaraan yang melintas di jalur arteri Pantura-Karawang dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon tercatat ada sekitar 100 ribu lebih kendaraan pemudik yang melintas di jalur mudik ini. Namun, pada siang hari ini kondisinya lancar, tetapi pada pagi hari tadi ada kepadatan di 17 titik di jalur arteri Karawang, di mana kepadatan terjadi di Pasar Kumpah, Kosambi, selain itu juga di Persimpangan Kelari-Karawang. Tetapi, selebihnya arus lalu lintas pada siang hari ini lancar dan ketika peningkatan volume kendaraan juga di jalur arteri ini terjadi pada sore hingga malam hari karena para pemudik yang melakukan perjalanan di jalur arteri Karawang, melakukan perjalanannya ini pada sore karena untuk menghindari panas. Selain itu juga dapat kami informasikan untuk mengantisipasi kepadatan ataupun kemacetan pada puncak arus mudik nanti di jalur arteri pihak kepolisian dari Pores Karawang telah menyiapkan sedulah kesiapan seperti menutup 78 titik Newton ataupun putar balik di mana Newton ini untuk menghindari kepadatan ataupun kemacetan di jalur arteri anak. Laporan langsung Agung Prasetyo dari Karawang, Jawa Barat.